Intro Kini saatnya kita berbicara terkait dengan kuliner Kalau kita tahu lontong ini adalah bahan olahan dari beras Jadi bungkus daun pisang Kemudian diolah sedemikian rupa menjadi makanan khas Indonesia Nah salah satunya adalah lontong sayur misalnya Yang biasa dijajakan sebagai sajian buat sarapan di Indonesia Iya berbagai daerah punya sajian lontong khas gitu ya Bahkan ada juga lontong tapi ada isinya namanya arem-arem kalau di Jawa ya Mirip-mirip kayak gitu kan ya Nah tapi kalau di Jawa Timur nih ada makanan khas berbahan lontong Dan unik ya itu ada yang namanya lontong balap Ada juga yang namanya lontong kupang Tapi namanya memang unik-unik ya Apakah dari kupang Nusa Tenggara Timur kan bukan juga Atau makan lontong sambil balapan ya Kita lihat nanti seperti apa ini dia liputannya Ini dia lontong balap khas Surabaya Disebut lontong balap karena makanan yang ada sejak zaman prakemerdekaan ini Dijual dengan cara dipikul lalu berlomba untuk sampai ke beberapa lokasi strategis untuk mendapatkan pembeli Nah ini dia pikulannya yang dulu dibuat racing atau balapan ya Mas ya Masih asli ini Mas? Asli Sejak tahun berapa Mas? 5-6 5-6 Satu porsi lontong balap adalah kombinasi potongan lontong, tahu, lento, atau perkedel kacang merah Yang digoyur rebusan toge Setelah itu diberi bingung kecap dan petis Jangan sepelekan, jangan remehkan lontong yang ini karena benar plain berpadu sama rasa protein Dari pasta seripati udang ini ya atau petis ini kemudian dapat gurihnya juga dari lentuh Ditambah rasa protein juga dari kerang Mantap, syurga dunia Di sini pembeli bebas menambah bumbu petis Penjual lontong balap biasanya penerus orang tua Berbagai komponennya dimasak bersama-sama oleh keluarga besar Satu porsi lontong balap dibanderol belasan ribu rupiah Dari Surabaya kita bergeser ke Sidoarjo Saya akan menikmati lontong yang dipaduk padankan dengan kerang Konon untuk mendapatkan kerang kupang Melayan harus menangkapnya hingga ke tengah laut Seperti apa sih penampakan dari kerang kupang Ini ya bu kupangnya ya bu ya Ini ya Udah Bu kupang itu coba bu mana itunya bu Seroknya Nah kupang itu aslinya kayak gimana sih bu sebenarnya Ya ini kecil-kecil mbak dari laut Orangnya tuh yang ngambilnya tuh menyelam Menyelam gimana Sajian lontong kupang dimulai dari mengolah bumbunya Ada bawang putih mentah, gula, dan cabai Dan bawang putih goreng Uniknya bumbunya langsung dihaluskan di piring penyajian Nah kalau sudah halus ditambahkan kucuran jeruk Nah berikutnya diguyur sama kupang rebusnya ini bu ya Nah ini pasti ada bumbunya ya bu ya Bumbunya apa sih bu ini bu Nah siak warga mbak Oh iya Jadi sumpah sama kakek Jadi ini lebih dari rasa ya Ada kekuatan tekstur ketika kita menikmati protein kupang Atau kerang Karena apa? Ini termasuk kategori protein yang tidak ada tulangnya sama sekali Jadi empuk Sama dengan lontong balap, lontong kupang juga bisa dipakai dengan sate kerang Ya olah lontong yang berbahan baku beras Dikombinasikan dengan sayur dan protein kerang-kerangan Dianggap memenuhi unsur gizi berupa vitamin dan nilai Terlengkapi dengan degan Ya es degan Yang itu bisa mensinyalir atau menetralisir timbal yang ada di dalam kupang tersebut Lontong balap dan kupang hingga kini masih identik sebagai street food atau disajikan oleh pedagang kakek lima Keduanya populer dan mudah ditemukan di daerah Surabaya dan Sidoarjo Widasubianto agar kita jarang Terima kasih telah menonton